Pemirsa apa temuan baru pada pencarian korban dan puing pesawat Sriwijaya RSJ 182 di hari ke-10 ini sudah dari rekan kami Louis Ayu di Dermaga JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Louis berdasarkan agenda, hari ini merupakan hari terakhir pencarian. Apakah pencarian akan diperpanjang atau tidak? Apakah sudah ada keputusannya? Ya benar sekali bahwa hari ini merupakan hari terakhir terkait dengan pencarian setelah perpanjangan pertama selama 3 hari pencarian kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ 182 di perairan Kepulauan Seribu. Apakah nantinya akan dilakukan perpanjangan? Pencarian tentu akan diputuskan melihat dari hasil evaluasi pencarian selama ini. Melalui ke Basarnas tentunya tadi diinformasikan bahwa saat ini masih dalam melakukan koordinasi dan evaluasi dengan instansi terkait dan juga melaporkan kepada Kementerian Perhubungan terkait dengan hasil pencarian hingga sampai dengan hari ini. Dari informasi yang kami dapatkan pula bahwa hari ini juga akan diputuskan apakah pencarian akan tetap dilakukan atau tidak. Sementara untuk update hari ini Basarnas dan juga tim gabungan memperkecil area penyelaman operasi pencarian pesawat. Fokus pencarian juga pada operasi ke hari ke-10 ini yakni bagian dari memory cockpit voice recorder atau CVR. Kemudian juga tentunya body part dari jenazah penumpang dan juga bagian pesawat lainnya yang saat ini masih belum ditemukan. Dan informasi yang baru saja kami dapatkan di mana kapal Rigel dan juga Bakamla baru saja menerima dan menyerahkan kepada tim Basarnas terkait penemuan hari ini. Di mana mengingat hari ini cuaca yang begitu kurang mendukung di mana berawan dan cukup arus di bawah laut yang sangat kencang sehingga mempersulit tim penyelam untuk mencari atau melakukan pencarian. Kedua kapal dari Bakamla maupun juga KRI Rigel hanya menyerahkan masing-masing satu kantung jenazah yang berisi body part jenazah penumpang dan juga serpihan dari pesawat Sriwijaya Air. Anissa Louis, apa pertimbangan dari tim Sargabungan untuk melanjutkan ataupun memberhentikan proses evakuasi dari pesawat Sriwijaya Air SJ182 ini? Ya seperti yang saya sampaikan tadi ada beberapa juga serpihan-serpihan dan juga yang paling terutama adalah voice recorder code pick yang masih belum ditemukan sampai dengan saat ini. Sehingga itu memungkinkan hal untuk dipertimbangkan apakah pencarian akan dihentikan atau masih akan dilakukan terus pencarian hingga sampai dengan ditemukannya bagian-bagian yang tadi sudah saya sebutkan. Louis, hari ini diturunkan sekitar 300 penyelam dengan titik pencarian yang dipersempit. Kondisi di bawah air sendiri seperti apa? Apakah masih terkendala jarak pandang dan kondisi air yang keruh? Ya Anissa, seperti yang tadi diinformasikan oleh tim Basarnas kepada kami, rekan WD di JICT. Jika melihat cuaca pada hari ini memang diketahui di perairan Kepulauan Seribu terutama di titik pencarian memori CVR dalam keberadaan mendung dan awan yang tebal dan juga di dalam perairan arus yang cukup deras ini. Sehingga salah satu hal yang mungkin dipertimbangkan oleh para tim penyelam untuk melakukan pencarian di sore hari ini. Di mana tadi disampaikan juga mereka lebih fokus untuk menemukan ataupun untuk mencari serpihan maupun puing-puing lainnya. Ini pada pagi hari di mana lebih cerah gitu, lebih terang untuk jarak pandang para penyelam untuk melakukan ataupun untuk menemukan serpihan ataupun puing-puing dari pesawat Sriwijaya Air. Baik, terima kasih Louis Ayu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa rumah milik keluarga Arneta Fauzi korban pesawat Sriwijaya Air SJ182 di Kompleks Taman Lopang Indah, Kelurahan Unyur, Kota Serang, di Bobol Maling. Pencuri membawa sejumlah barang dari rumah korban. Inilah kondisi kediaman Arneta Fauzi di Kompleks Taman Lopang Indah, Kelurahan Unyur, Kota Serang, Banten. Para pencuri memanfaatkan rumah yang ditinggal penghuninya setelah Arneta Fauzi dan ketiga anaknya menjadi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Maling diduga masuk ke dalam rumah pada hari minggu kemarin melalui atap dan turun melalui kamar anak korban. Dengan leluasa pencuri menggasak dua unit sepeda, perkakas rumah tangga, hingga tabung gas LPG 3 kg. Dari benteng? Benteng. Turun ke pelafon. Pas kejadian ini yang tahu siapa, Pak? Pertama tahu yang jaga asisten rumah ini, Pak. Pak, pakai masalah. Pas kejadian rumah ini. Itu yang hilang aku aja, Pak. Yang setahu saya ya, yang setahu saya sepeda. Sepeda, tabung gas. Udah itu dorong-dorong bayi. Udah dorong-dorong bayi. Apa, rah jemuran itu. Hingga saat ini kasus pencurian tersebut masih ditangani Polres Serang, kota Banten. Sebelumnya, Arneta Fauzi bersama tiga anaknya menjadi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 Rute Jakarta-Pontianak. Mereka hendak menemui sang kepala keluarga, Yaman Zai, yang bekerja di Pontianak. Hingga kini keluarga masih menanti kepastian identifikasi korban Sriwijaya Air SJ182. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, Ainews melaporkan.